Jangan lupa like dan subscribe ya om, dadah Jangan lupa like dan subscribe ya Mas Faris Namanya siapa? Mas Lawan Lawan Kita mau bikin vlog disini Apa ya? Ini terbaki impos ya? Mas Lawan Mas Lawan Mas Lawan Mas Lawan Oke kita langsung aja Kita melihat markasnya Mas Lawan Mas Lawan Aku tahu es krim ini Mas Lawan Kakaknya kasih es krim Tangan kanan Tangan kanan Tangan kanan Tangan kanan Tempun di markasnya 20-20 Oke Mohon maaf Mas Lawan Boten Kotor Kotor Kulau orang desa Sampean duduk disitu Sampean duduk disitu Sampean duduk disitu Oke Mungkin dia rencang Iya Gak sampai Gak sampai Gak sampai Gak sampai Mas Mawan Gak mas Gak sampai Gak sampai Gak sampai Gak sampai Gak sampai Motor Mas 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 seragim latihan terbang seragim lepasan seragim nah ini kemarin lomba RPM Mojokerto ini peringkat ini ada stiker apa namanya tandanya lepasan Purwadadi Jogja pos tiga Batang ini udah sampai Jogja Mas Batang-Batang Jawa Tengah kita review aja nih Mas burunya satu ini mas kandangnya sempit Oke ini burungnya pos bagi siapa penguruh merpati pos yang ingin mencari merpati pos bisa menghubungi pembawan sahabat saya yang baru kenal ini dari Mas Faris ini sama saya pan berat ini ini salah satu burungnya eh sudah nyampe jatuhnya ya batang-batang ini sama pulau Mbahwa yang juga ada lepasan bawang cuman cuman nginep Oh nginep satu hari ini satu hari Iya ini masih di-breeding cuman review biar teman-teman saya pengawin berpati itu juga kita juga masuk grup ini yang ini pernah lomba pembawaan tahun 2020 cuman nginep satu hari pulangnya hari plus satu hari Senin kalau ini full clock di urutan 20 tapi masih 20-20 lumayan Mas dari pertama-pertama sekitar 500-an 400-400 ekor tapi ini kelirnya kesukaan saya Mas tretis ya saya paling suka kelir-kelir ini ini jadi ini burungnya kecil-kecil justru yang kecilnya ini banter Mas burungnya banter-banter gitu ini juga kecil makanya kita juga ngejari sama Mas Faris gimana bener nggak ngomongnya Cak Bak tadi ya bener Pak itu ngelakan burungnya rata-rata kecil-kecil jadi Pak Bak itu kalau ngomong segini ya segini sesuai pengalaman saya sudah 25 tahun saya dimain di merpati-merpati ini om ya pokoknya nggak main saya cuma renak dijual dok pokok oh saya bukan pemain Mas saya ini apa ya ngingung tak nanti Dewi ada yang mau beli ada yang mau beli ya itu pun nih itu pun nih oh itu ada yang mau pulang mana jadi ini burungnya Mas Lawan ini yang kalau kamu terbaik ya Mas terbaik ya ini terbagus nggak ada-ada lagi yang bagus saya kan masih ikut lomba ini dua kali ini masih ya masih ya maksud saya pertanyaan saya burungnya Mas Lawan yang paling bagus istimewa masih belum tahu sih sebenarnya yang paling bagus masih ngeraba saya juga soalnya saya kan main merpati pos ini tahun 2020 tidak maksudnya yang di kandang sini yang paling banyak banyak landingnya ya 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 sementara ini yang ini sudah sudah pulang bawaian pulang cok nggak klop kalau yang ini full klop pulutan 20 ya dua ini yang sementara ini terbaik siapa namanya tak biar didengar di teman dong belum kasih nama soalnya belum dapet podium kalau sudah dapet podium baru soalnya masih gini gini setelahnya masih apa ya masih baru yang penting yang penting buat saya itu semangatnya Mas Lawan seperti cabak burung saya nggak ada yang juara tapi kenapa kok dapat uang banyak saya mantap ini 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 yang perlu dipelajari kenapa burung saya nggak ada yang juara kawan burung saya itu burung saya nggak ngomong, tak latih, tak dol kok bisa dapat uang setumpuk bisa bangun rumah, buat dan istri saya rumah ini menyekolakan anak, nguliakan anak, ngondokkan anak, sampai sarjana dari burung juga? burung saya cuma karyawan berapa gaji saya Mas ya Bu ya gaji saya diketawaini Bu hehehehe itu loh Mas rahasianya yang penting Mas ini perlu ditiru ya? nggak perlu keluar-keluar tinggi-tinggi nanti terbuk jatuh itu yang penting sukses seperti saya amin amin saya punya burung banyak kemarin terakhir aku beli BNR Bang Boy Bang Boy Bang Boy Big Boss Bang Boy Big Boss nggak denger nggak suaranya? BNR BNR kalau kicau aja nggak mandi kicau juga Bang Boy Bang Boy Big Boss kita punya burungnya Big Boss Boss suatu kebanggaan sendiri lah kita bisa foto, nge-vlog sama istriku nge-vlog di GOR hmmm seneng nggak? kita bukan bukan juara Bu saya bukan orang juara burungku loh nggak ada yang juara demi Tuhan saya nggak ada juara-juara kita punya yang juara hehehe hehehe mantap kalau nggak ada uang dari mana kita di BNR iya waj kita bagi-bagi uang berapa banyak berapa juta itu ee ya kan iya wajah nah di blognya ini ya oke hehehe dari mana uang kita loh orang karyawan mas oke ya wajah berapa sih gaji karyawan pabrik mas iya buat bayar anak ini jajahnya anak ini kurang mas mas apalagi kalau borongan sepi tanya Idriku gajiku 2 minggu 500 ribu bener ya Bu ya 500 ribu istri ku ketawa itu orang saya kalau ngomong sendiri saya kan nggak percaya ya ini istri ku jadi saksinya iya 500 ribu ya Bu bilang ngebuk 500 ribu ya Bu iya kalau pas Corona kalau mas lagi sepi iya itu kalau lu amir ya paling berapa lu gaji karyawan nah iya kan nah yang penting kita itu saya ini cuma mengajar Ibu Sidir dan sampai semangatnya Mas Waris saya tadi jempol sampai nanti semangatnya bukti ponnya kecil semangatnya saya doakan nanti kamu bisa bangun rumah amin 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 iya saya itu bangun rumah tanya istri ku jual ini ini bangun rumah kan gini tahu-tahu aku sebelumnya ini tanya istri ku di cecil di cecil gitu ya dulu ya gitu bangun rumah gitu dari pos ini dari pos ini kita beli ini Bu kita beli botong lama-lama kan seperti semutil loh Mas ngumpul sedikit-sedikit saya menurut gonde kita harus kita harus mencontoh ilmunya gonde bener Mas Waris tahu gonde tahu-tahu jir jir lama-lama diburu orang gonde kan enak pangan aneh oke enggak hahaha mohon maaf kawan kita sambil nge-vlog ketemu saudara saya baru Mas Wawan rumahnya di atas gunung ini gunung gitu ya di atas gunung sambil bikin vlognya sambil guru ya Mas ya nanti penontonnya enggak oh gini ya orangnya slow hahaha itu apa lagi yang harus dicari Mas ya pertama sama sama sesuaraan nah oke nyengit ya nah ini pulang ini ya landing dari Seragen ini ya wuss shooting Bu ini yang pulang dari Seragen kita masuk aja Bu biar posisinya burunya biar masuk kelihatan nanti wuss ini ada yang landing dari Seragen ini Seragen Jawa itu enggak ya Mas Wawan Jawa? enggak wuss lepas kapan Mas? lepas kapan Mas? pagi tadi jam 6 wuh lu siapa yang disana? kan ada komunitasnya jadi oh iya iya Mas ya wuss seragen jauh enggak 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 lepas pilih apa serangan itu lalu 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 Hai jalan jauh ya ya kalau soalnya kurang ini mungkin kurang capek nggak langsung masuk pemobiling panggilan itu yang suka itu tapi tempatnya 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 jadi harus geluti satu bidang sampai sukses masalahnya nanti kalau kita main ini main ini malah yuk rancung nanti nanti gak akan enak sore hahaha enak bener enak kalau itu enak ya hahaha sampai buruk tapi temen hahaha agak natal tapi ini kan sudah nyata kan sudah koma semua kalau gitu kita nyambung aja oke soalnya ini apa namanya nanti yang nonton durasinya terlalu lupa-lupa ada sini bu kita bikin kondisi lagi nah ini kita sambung sedikit lagi biar eh nanti teman-teman tahu seperti kemarin saya piralkan merpati kuning ya mas penontonnya udah 250 dari posting lucu-lucuan itu mantap jadi semua itu peluk juangan mas oke bener channel juga sama itu kalau yang bikin yang nge-vlog channel ini nonton bener-bener soalnya kan kita kenal nama itu ya begitu saya klok nanti kalau 1 juta tayang saya saya langsung bagi-bagi uang kemarin bagi uang nanti 1 juta saya berberang istri saya bu nanti langsung saja kita bagi-bagi uang lagi sana sama janda sama yang punya tempat mantap kita bukan orang kaya bos yang penting kita orang iskin bos bukan orang kaya belum tentu kayak gitu nah umumnya orang kaya itu pame banget ini nah ini lending lagi inilah ini nari serakin serakin syuting nari kaya kofus oke jadi ini gini mas sebagai penutup vlog ini saya hanya bisa kasih saran boleh kan ini seneng kita kasih ilmu kita terima lumayan Pak Pak bisa buat modalika itu kamu nyaksin bisa sampai 3 digit kita bisa itu yang kemarin saya kalau kasih ilmu itu ilmu gak tadi tadi pengalaman istri saya baju saya ini biar jelek saya sejinta yang membawa menemani burung saya yang sudah mati pasang terus ini sudah almarhum mati tahun 2022 kemarin itu sakit atau kenapa 20 tahun masih 20 tahun lumayan kalau bisa kalau bisa merawat satu bungung bisa 20 tahun ini masih 10 tahun ini hampir 10 tahun ini yang 2013 ini 10 tahun awal lagi ya awal-awal main perawatannya istimewa masih produktif juga bisa kalau empos ini bisa 25 tahun terbangnya itu panjang jaraknya jadi fisiknya itu kayak marinir perwira mas olahragawan kayak yang marinir atlet kalau kentong yang paling kelanting-kelanting ya hari ini jendengan vlog di pasar tanjir sepanjang itu kan nyari pos juga ya itu nyarikan orang itu orang pos kayak kentong oke aku terima kasih siap saya terima kasih ya mbak kasih latrami nyarung ini ilmu saya untuk sampaian semangat hobi siap siap jangan patah semangat siap biar kamu sudah punya rumah hobi sampai tua amin amin oke denger ya pasti ya pasti pagi anaknya terlalu apabila semangat ngetren pancet ngetren enggak kurus tau gak apa-apa ngetren anakku bucuku mangan gak nyalakan kamu kamu bisa siap siap mantap mantap makasih masawan oke oke saya akhiri vlog saya dengan maswaris di markas mana ini mas velof tambak sawah ini Cak Bagia pelusur dengan anaknya dengan istrinya sebagai kameramen sebagai fan saya setia ini saudara saya yang pertama yang baru kenal tapi istimewir terima kasih semuanya oke salam bergerak selalu ayo oke jangan lupa like dan subscribe ya om tada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati